Assalamualaikum Wr. Wb Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada, di video kali ini saya akan membahas tentang laga final Champions League yang akan berlangsung di Istanbul, Turki antara Manchester City vs Inter Milan menurut saya, laga final ini bukan hanya dinantikan oleh fans kedua tim, tetapi seluruh pecinta sepak bola dan melihat perjalanan kedua tim ini hingga ke final, saya rasa di atas kertas, semua orang mengunggulkan Manchester City secara statistik ya, dimana Manchester City sangat super power, baik di babak penyisian, kemudian di fase gugur, dimana di 16 besar mereka menghancurkan RW Leipzig, mereka mengalahkan Leipzig dengan agregat 8-1 dan di lapan besar mereka menyingkirkan raksasa Jerman yakni Bayer Munson dengan agregat 4-1 dan terbaru, di semifinal mereka membuat Real Madrid kehilangan identitas sebagai Raja Eropa, dimana mereka menghancurkan Real Madrid dengan agregat 5-1 ya di Bernambu, mereka bermain imbang 1-1, kemudian di Etihad Stadium Citi menghancurkan Real Madrid 4 gol tanpa balas dan disitu terlihat Manchester City sangat superior ya, atas Real Madrid bahkan Real Madrid tidak bisa keluar dari tekanan Manchester City dan akhirnya Citi lolos ke final, sementara Inter Milan dimana meskipun mereka tergabung di grup neraka di fase grup bersama Bayer Munson dan juga Barcelona tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa Inter Milan ini lolos hingga jauh ke final ini hanya karena beruntung atau hoki ya dimana meskipun di fase gugur mereka berhadapan dengan tim yang bisa dibilang cukup kuat ya yakni FC Porto dan juga Benfica namun orang beranggapan bahwa tim ini tidaklah menjadi lawan yang berat namun Inter terlihat agak susah payah untuk mengalahkan kedua tim ini dan di semifinal tentu Inter mendapatkan lawan yang lumayan lebih mudah karena sudah saling mengenal yakni tim sekota mereka saudara tertua mereka yakni AC Milan dan mereka sukses mengalahkan AC Milan di semifinal dengan agregat 3-0 ya dimana Edin Seco kemudian Mkhitaryan dan juga Lautaro Martinez menjadi pahlawan Inter Milan menyingkirkan AC Milan di semifinal jadi ketika kita membahas pertemuan antara Manchester City dan juga Inter Milan tentu kita sudah membayangkan laga akan dipuasai oleh Manchester City dan Inter hanya akan bertahan dan menunggu kesempatan yang baik untuk melakukan serangan balik tentu bayangan kita adalah laga seperti itu di atas kertas mungkin akan berjalan seperti itu tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan karena Inter Milan sudah membuktikan di tahun 2010 mereka mampu menjadi juara ketika mereka tidak diunggulkan ketika mereka tidak diunggulkan disitulah Inter bisa membuat kejutan dan ini disadari betul oleh Pep Guardiola makanya saya sedikit akan memprediksi kemungkinan besar line up yang akan diturunkan Pep Guardiola di laga final nanti dimana tentu dengan skema formasi andalannya yang sampai saat ini belum terkalahkan yakni formasi 3-2-4-1 dan tentu saja Ederson Moraes yang berada di penjaga gawang kemudian 3 center back kemungkinan besar akan diisi oleh Akanji Dias dan juga Nathan Ake karena saya melihat Nathan Ake sudah diberi kesempatan bermain ketika melawan Brentford meskipun Manchester City kalah kemudian di posisi double pivot tentu ada gelandang versatile yakni Rodri bersama Johnstone yang menurut saya pemain ini adalah kunci dari Pep Guardiola dimana di beberapa pertandingan sebelum Johnstone mengisi posisi ini Jokancelola yang bermain di posisi ini masuk ke dalam dan mencoba membangun serangan tetapi Johnstone kelebihannya adalah dia lebih memberi rasa aman di lini pertahanan Manchester City dimana dia tidak hanya membantu lini serang ya dengan passing-passingnya yang menurut saya berasa seperti gelandang ya tetapi ketika bertahan transisi ke bertahan Johnstone ini mampu mengisi antara Dias dan juga Akanji menjadi posisi pemain back tengah atau bisa jadi fullback kanan ketika City mendapatkan serangan jadi Johnstone ini adalah kunci Manchester City di beberapa lagah dan kemungkinan besar ini bakalan terjadi juga di lagah final nanti dan empat gelandang yang akan berdiri di belakang Erling Haaland tentunya yang akan menjadi striker muhni menjadi gol getter bagi Manchester City ya ini ada Bernardo Silva kemudian Kevin De Bruyne Ikay Gondogan dan juga Grealish ya jadi ini lagah yang tidak mudah untuk pasukan Simon Isagi ini lagah berat untuk pasukan Inter Milan dan mungkin bisa dibilang malam yang berat untuk Andre Onana ya dimana tentu dia akan bekerja keras untuk mengamankan gawangnya dari kebukulan dan Erling Haaland menjadi momok yang sangat menakutkan untuk lini pertahanan Inter Milan karena jika Erling Haaland lepas maka kemungkinan besar dia akan mencetak gol di lagah final itu terbukti dari 49 lagah di semua kompetisi dia sudah mencetak 52 gol dan di Liga Champions dia sudah mencetak 12 gol teman-teman jadi ini adalah pemain yang sangat berbahaya dan harus dimatikan oleh para pemain Inter Milan namun ketika Erling Haaland dimatikan oleh lini pertahanan Inter Milan tentu ini bukan berarti Manchester City tidak bisa mencetak gol karena 4 gelandang yang berada di belakang Erling Haaland ini juga bisa mencetak gol Bernardo Sirpa mampu mencetak gol di laga melawan Real Madrid bahkan dia mencetak 2 gol kemudian Kevin De Bruyne mampu mencetak gol ketika bermain imbang satu-satu melawan Real Madrid jadi pemain-pemain ini bisa dibilang sangat berbahaya jika diberi ruang diberi space mereka akan mampu memberi perubahan dan mampu mencetak gol bukan hanya Kevin De Bruyne Rodri juga bisa menjadi sangat menakutkan apabila diberi peluang melakukan syuting-syuting dari luar kota Minaldi karena inilah keunggulan Manchester City ketika tim yang mereka lawan memilih bermain bertahan mereka akan memanfaatkan lini di depan garis pertahanan lawan yakni di luar kota penalti untuk bisa melakukan syuting-syuting yang terarah dan juga sangat keras namun apakah Inter Milan tidak punya peluang untuk menang tentu ini adalah pertanyaan dari banyak orang apakah semudah itu Manchester City akan meraih gelar juara Champions League musim ini tanpa perlawanan dari Inter Milan jadi disini saya akan menjelaskan kemungkinan besar Inter Milan akan turun dengan formasi yang biasa diturunkan oleh Semenin Sagi yakni formasi 3-5-2 dimana tentu keeper Andreo Nana dan 3-back sejajar yakni Darmian Aserbi dan juga Bastoni 3-back ini menurut saya adalah 3-back yang dimiliki Inter adalah center-back yang terkuat menurut saya dan bisa mematikan Erling Haaland tidak mungkin mereka bisa mematikan Erling Haaland kemudian 5 gelandang yakni Dampres di posisi wingback kanan kemudian Di Marco di posisi wingback kiri dan Hakan Cahanoglu Hakan Cahanoglu dan juga Barela bersama Mikitarian di lini tengah Inter Milan sementara untuk 2 striker Lotaro Martinez dan juga Edin Seco jadi dari beberapa pertandingan saya melihat Inter ini di awal-awal laga mereka mempersolid dulu lini pertahanan mereka ketika mereka merasama untuk meredam serangan lawan mereka akan berani keluar menyerang melalui skema counter attack dimana Dampres kemudian Di Marco Mikitarian ini bisa saja menusuk hingga garis pertahanan lawan dan juga jangan kita lupakan peran dari Lotaro Martinez yang bermain di belakang striker atau bermain di belakang belakang golgetter atau finisher dari Eden Seco dia bisa membuka ruang dan menciptakan peluang untuk Eden Seco karena kita tahu sendiri tipikal Eden Seco ini tidak mampu menciptakan peluang sendiri dan ada satu keunggulan dari Inter Milan menurut saya di beberapa laga terakhir saya melihat mereka mampu unggul lebih dulu di menit-menit awal ini yang harus diwaspadai oleh Manchester City dan bisa jadi ini adalah senjata mematikan Inter Milan di mana melawan AC Milan di semifinal mereka sanggup unggul cepat 2-0 hanya dalam waktu 11 menit kemudian di Liga Itali mereka mampu mencetak 2 gol hanya dalam waktu 3 menit ketika melawan Atalanta jadi apakah mereka hanya bisa menang dengan mencetak gol lebih dulu tentu tidak di final Coppa Itali terbukti mereka tertinggal lebih dulu di menit-menit awal pertandingan namun mereka berhasil comeback dan menang 2-1 jadi Inter Milan ini punya apa ya punya opsi untuk memenangkan final Liga Champions ini dalam berbagai situasi meski mereka tertinggal terus apalagi mereka bisa unggul lebih dulu tentu ketika mereka unggul lebih dulu ini bisa merusak mental bertanding para pemain Manchester City jadi di atas kertas City di unggulkan namun di atas lapangan bisa saja berbeda dan kita tetap harus mengingat Inter Milan ketika di tahun 2010 juga tidak di unggulkan namun mereka sukses keluar sebagai pemenang dan mengangkat trofi si kuping besar jadi tidak ada salahnya kita kita mengatakan Manchester City punya peluang besar untuk meraih trofi tapi jangan lupakan kejutan yang bisa saja diciptakan oleh pasukan Simon Insagi di partai final mendata oke teman-teman sekian dulu video dari saya dan terima kasih sudah menonton hingga akhir tentu harapan semua fans Interisti Inter membuat kejutan di laga final nanti oke teman-teman saya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh